Intro Kalimantan Utara dengan ibu potanya Tanjung Selor merupakan provinsi termuda di Indonesia. Provinsi yang terletak di paling utara Pulau Kalimantan ini memiliki letak yang strategis, yakni berbatasan langsung dengan negara Malaysia, khususnya negara Sabah dan Sarawak di sebelah utara dan barat, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 4 kabupaten dan 1 kota dengan 50 kecamatan dan 479 desa atau kelurahan. 5 kabupaten kota tersebut adalah Malinau, yang beribu kota di Malinau, Bulungan dengan ibu kota Tanjung Selor, Tanah Tidung dengan ibu kota Tideng Pale, Nunukan dengan ibu kota Nunukan, dan Tarakan dengan ibu kotanya Tarakan. Hasil sensus penduduk pada bulan September tahun 2020, penduduk Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 701.814 jiwa dengan total wilayah 75.467,70 km persegi. Bila dilihat menurut kabupaten kota di provinsi ini, sebesar 34,59 persen total penduduknya terkonsentrasi di kota Tarakan, yakni mencapai 242.786 jiwa. Melihat sejarah terbentuknya Kalimantan Utara, provinsi ini merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau, yang sekarang dikenal dengan nama Sabah. Di Kesultanan ini terdapat bermacam ragam budaya, tradisi, dan suku bangsa. Kesultanan Bulungan didirikan pada tahun 1731 dengan Raja Pertamanya, Wira Amir, yang bergelar Amiril Muminin, yang berkuasa di tahun 1731 hingga 1777. Sementara Raja Terakhirnya atau Raja ke-13 adalah Datuk Tiras yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah pada tahun 1931 hingga 1958. Kesultanan Bulungan sepakat untuk bergabung dengan Indonesia di bawah Kesepakatan Konvensi Malinau yang dihadiri seluruh Raja-Raja Nusantara pada tanggal 7 Agustus 1949. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda, wilayah Bulungan menerima status sebagai wilayah Suap Raja Bulungan atau wilayah otonom di Republik Indonesia pada tahun 1950. Suar Raja adalah daerah istimewa setingkat kabupaten pada tahun 1955. Sultan terakhirnya, Jalaluddin, meninggal pada tahun 1958. Atas tuduhan makar dan akan bergabung dengan Malaysia yang sampai sekarang tidak terbukti, maka Kesultanan Bulungan dihapuskan secara sepihak pada tahun 1964 dalam peristiwa berdarah, pembakaran, dan pembantayan pada Kesultanan Bulungan yang dikenal sebagai tragedi Bultiken, Bulungan, Tidung, dan Kenyah. Wilayah Kesultanan Bulungan pun hanya menjadi kabupaten yang sederhana di bawah pemerintahan Kalimantan Timur. Setelah Sultan Amir El Muminin ini menjadi sultan, dari beratan itu dipindahkan ke Selim Batu. Nah kalau Selim Batu itu dulu, kalau tahun 1960 masih banyak keraka-keraka ulin. Rumah-rumah istana itu masih ada dulu saya mati sekolah tahun 1960-an itu ke sana gitu ya, masih ada. Nah tapi pemerintahan di sini tahun 1960 itu sudah bukan sultan lagi, sudah apa namanya, kota-kota Peraja. Nah habis itu, setelah Amir El Muminin, diganti oleh sultan Alimuddin. Pusat pemerintah dipindahkan ke Tajung Palas Ulu, di Ulu ini. Oh belum ke sini ya, Dato? Belum. Dari Selim Batu pindah ke Ulu. Tidak ada bekasnya. Di ujung ini, karena di situ ada istana dulu. Makanya makam-makam Nenek Moyang saya itu ada di seberang sana. Baik. Nah makam-makamnya yang di Gunung Seriang itu, dia punya tel itu beton, itu bagus, tel Belanda. Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi beberapa wilayah otonom baru, yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kota Tarakan. Masyarakat Kalimantan Utara merasa tertinggal jauh, baik dari segi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kemasyarakatan dari daerah lainnya. Dengan semangat untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat daerah, mulai timbul wacana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2000. Dengan perjuangan yang cukup panjang, rencana Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini akhirnya disetujui DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 ini ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 16 November 2012. Di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal Arifin Paliwang dan Wakil Gubernur Riansen Tipapadan, maka pada tanggal 25 Oktober, di mana disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi ke-34 di Indonesia, maka pemerintah menetapkan hari itu 25 Oktober sebagai hari jadi Provinsi Kalimantan Utara. Peringatan hari jadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan momentum yang patut kita syukuri dan menjadi tanggung jawab moral kita sebagai generasi penerus bangsa karena merupakan tonggak sejarah bagi generasi yang akan mendatang dalam mengwujudkan dan meneruskan pembangunan di Kalimantan Utara. Kepala. 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 Disiplin menerapkan ada plastik kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri. Ada dua posisi. Siap, Wode 1. Siapkan barang ya, temui saya di lokasi yang kita sepakati ya, cepat. Siap, Wode 1. Segera disiapkan. Pak, orangnya dipabar. Pak, orangnya dipabar. Lih! Pak, orangnya dipabar. Pak, orangnya dipanggar. Kek-kek. Membangun Kalimantan Utara memang tidak mudah. Banyak sektor yang harus dikembangkan agar perekonomian Kaltara sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menetapkan pertanian menjadi leading sektor pengembangan ekonomi di wilayah ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, didukung potensi lahan yang sangat luas, dan iklim untuk pertanian yang sangat mendukung. Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kalimantan Utara beriklim tropis dan mempunyai dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Itulah sebabnya pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian untuk memulihkan ekonomi Kaltara akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, bahkan membuat Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2021 tentang pengembangan pangan lokal di Kalimantan Utara. Diterbitkannya pergub ini sebagai pedoman pemerintah daerah dalam pengembangan pangan lokal untuk mendukung berkembangnya penganeka ragaman pangan lokal yang bermutu di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, mewujudkan ketahanan pangan, serta meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal. Pangan lokal meliputi pangan segar, pangan olahan, dan pangan siap saji. Idealnya bahwa kehidupan manusia itu bertumpu pada sektor alam. Alam itu digambarkan pada sektor produksi pertanian. Sehingga negara-negara tentu manusia tidak bisa lepas dari itu. Setinggi apapun produksi di sektor industri-industri besar, tetap ditopang oleh sektor pertanian. Nah, oleh sebab itu di saat kita berada di situasi di mana sektor produksi tidak berhenti, tidak bisa bergerak, berhenti stop. Misalnya, katakanlah produksi industri besar kan, maka banyak yang tutup. Tapi karena kita tidak berhenti makan. Kita tidak berhenti untuk menikmati kebutuhan hidup kita. Sehingga sektor pertanian ini menjadi leading sektor kebijakan yang paling strategis di era ini. Pengembangan sentra pangan dalam jangka menengah diarahkan pada upaya membangun ketahanan pangan daerah untuk menopang kebutuhan lokal bahkan nasional. Salah satunya melalui pembangunan food estate yang menerapkan korporasi masyarakat. Dalam pengembangan pangan daerah, akan dilakukan diversifikasi produk yang terintegrasi dengan mengerahkan potensi sumber daya yang ada, baik di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Pemerintah provinsi menggandeng dan melibatkan berbagai pihak, baik masyarakat, pihak swasta, hingga akademisi. Sebulan nanti 2022 kita akan mulai memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dan juga dari Kementerian Pertanian sudah mendukung kegiatan ini dengan akan melatih setiap kabupaten, kota itu 20 orang. Pertanian apa itu Pak? Pertanian. Segala macam komoditi? Komoditi. Dan Kaltara ini kan saya sampaikan tadi bahwa itu surga. Jadi kita nanti misalnya jagung, kita fokuskan di nunukan misalnya. Kita berkaster nunukan, kemudian beras, bulungan, kemudian mungkin malino, porang, tarakan apa. Kita sudah mengajukan beberapa surat ke Menteri LKH untuk lahan-lahan yang tidak dikelola sudah beberapa tahun, tidak dikelola oleh perusahaan yang sudah mendapat izin untuk dikeluarkan dari izinnya sehingga masyarakat bisa menggunakan dan itu untuk meningkatkan kegiatan pertanian di Kalimantan Utara ini. Food Estate berbasis Konferasi Pertanian 2022-2025. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi itu akan berkembang menjadi, tumbuh berkembang 23,13 persen. Ini keharapan kita ke depan. Dengan eksekusi ini, maka upaya peningkatan produktivitas ya, semua komunitas pertanian, peternakan, perkabunan itu akan tumbuh berkembang dengan baik. Sehingga upaya peningkatan ekspor akan semakin kuat, terutama kepada komunitas jagung yang punya lahan potensial yang begitu banyak. Sehingga upaya peningkatan pendapatan dan petani itu akan terwujud di masa datang. Dalam rangka bagaimana petani merubah mindset-nya dari petani biasa menjadi petani profesional yang berbasis inter-frenership di masa datang. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID-19. Tes, tes, wahai engkau di masa pandemi ini. Berjuanglah, apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sempunyi? Lihat isi dompetmu. Cek saldo baukan listrikmu. Cek isi lemari dapormu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah ketika sehat senagamu. Tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah. Tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya. Ayo deh. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya. Nanti kering seperti ikan asing yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asingmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Yaudah yuk, kita ikut berjemur juga. Potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Kaltara, Jika dikelola dengan baik, maka akan mampu mensejahterakan masyarakat Kaltara sesuai dengan moto gubernur dan wakil gubernur Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipapadan, yakni Kaltara berubah maju dan sejahtera. Selain potensi di sektor pertanian, Kalimantan Utara memiliki potensi yang sangat besar di sektor perikanan, rumput laut, dan udang windu yang menjadi komoditas unggulan dengan nilai ekonomi tinggi. Hal ini didukung oleh panjang garis pantai Kalimantan Utara yang mencapai 3.955 km, serta luas wilayahnya sebesar 75.467,70 km persegi. Saat ini, komoditi yang menjadi salah satu andalan pengembangannya adalah rumput laut. Pengembangan rumput laut terdapat di Kabupaten Nunukan dan Tarakan. Masyarakat di dua wilayah tersebut menggantungkan hidupnya pada komoditas rumput laut. Dalam sebulan, masyarakat dapat panen puluhan hingga ratusan ton. Rumput laut itu, selain dipasarkan ke beberapa daerah di Indonesia, juga diekspor ke beberapa negara, seperti Malaysia, Hong Kong, Korea, dan China. Namun, untuk ekspor dalam jumlah besar, para pengepul melakukan kegiatan ekspor melalui daerah transit, yakni Malaysia dan Surabaya. Kedepan, pemerintah provinsi akan membentuk perusahaan daerah yang akan turut dalam pengelolaan rumput laut ini. Para petani rumput laut akan dibina dan ditingkatkan keterampilannya untuk meningkatkan pula kualitas dan kuantitas rumput laut sesuai standar pasar internasional. Nantinya, perusda juga akan bekerjasama dengan pemilik modal untuk mengelola rumput laut, sehingga tak hanya mengekspor bahan baku rumput laut saja. Namun, bahan setengah jadi, sehingga meningkatkan value added, atau nilai tambah produk yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat, dan tentu saja menambah pendapatan asli daerah Kalimantan Utara. Semakin tinggi PAD atau pendapatan asli daerah Kalimantan Utara, maka akan dapat dipergunakan untuk membangun Kaltara lebih baik lagi. Kaltara berbenah dan siap menjadi tempat yang tepat untuk berinvestasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil penilaian kinerja pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelayanan berusaha oleh BKPM RI. Kaltara masuk dalam kategori sangat baik dengan nilai 80,491. Karena itu, Gubernur Kalimantan Utara mengundang para investor untuk melakukan kegiatan investasi di kawasan industri yang ada di provinsi termuda ini. Gubernur juga membuat aturan atau regulasi yang kondusif untuk para investor menanamkan modalnya di wilayah ini. Menurut rilis data terbaru Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Total realisasi investasi Indonesia di semester 1 tahun 2001 mencapai Rp442,8 triliun. Realisasi penanaman modal asing atau PMA sebesar Rp228,5 triliun atau 51,6% dari total realisasi investasi. Dan penanaman modal dalam negeri PMDN sebesar Rp214,3 triliun atau 48,4% dari total realisasi. Ini menandakan tumbuhnya kepercayaan pelaku investasi global terhadap iklim investasi serta potensi ekonomi Indonesia. Dan yang lebih menarik, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp214,5 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp228,23 triliun. Ini menandakan investasi langsung semakin tersebar di luar Pulau Jawa. Bahkan masih berdasarkan data dari Kementerian Investasi BKPM, Kalimantan Utara pada tahun 2020 mencatat nilai investasi mencapai Rp5,6 triliun. Melihat peluang tersebut tak hanya menggairahkan sektor agraris, pemerintah Kaltara memiliki peluang investasi yang cukup besar di sektor lainnya. Sektor tersebut adalah Sektor Energi Baru Yang Terbarukan atau EBT. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kalimantan Utara tahun 2021 hingga 2026, pengembangan energi baru yang terbarukan menjadi salah satu prioritas, khususnya energi air atau hidroenergi. Pemerintah Kaltara telah memetakan potensi pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya air, diantaranya Sungai Mentarang dan Sungai Kayan. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air atau PLTA berupa pembangunan PLTA di Sungai Kayan yang bisa menghasilkan tenaga listrik hingga 9.000 MW, serta Sungai Mentarang dengan kapasitas 1.375 MW. Total potensi hidropower di Kaltara sebesar 21.955 MW. Potensi kedua adalah pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional KIPI, Tanah Kuning, Mangkupadi, Kabupaten Gulungan. Pembangunan KIPI memiliki konsep Zona Ekonomi Ramah Lingkungan atau Green Industrial Park seluas 10.100 hektare dan pembangunan industri pariwisata menjadi salah satu pendorong perekonomian di Kalimantan Utara. Secara keseluruhan, wilayah Kalimantan Utara adalah salah satu paru-paru dunia. Karena itu, daerah ini memulai pengembangan sumber ekonomi dengan pertimbangan konsep Green Economy, Green Technology, dan Green Product. Pariwisata dikembangkan dari pengembangan dan penataan desa wisata serta menjaga kelestarian alam melalui Heart of Borneo yang mengedepankan kearifan lokal. Kalimantan Utara Dengan segala kelebihan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, baik dari segi posisinya yang strategis, potensi sumber daya alamnya yang sangat kaya, dan iklimnya yang mendukung. Jika dikelola dengan baik, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa sehingga mampu meningkatkan laju pembangunan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara yang pada akhirnya, Kalimantan Utara dapat berubah maju dan sejahtera. Terima kasih telah menonton!